Intro Selamat datang di channel youtube Deju Channel yang selalu memberi informasi kepada kalian tentang ide-ide bisnis yang sangat menguntungkan Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe channel ini terlebih dahulu Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami berikutnya Dan jika kalian suka, klik tombol like Dan jika kalian ada saran, ide atau masukan, tulis komen di kolom komentar ya Grender atau penggiling kopi Kopi grinder menjadi alat yang paling wajib harus dimiliki setiap kedai kopi Jika ingin dapat menghidangkan minuman kopi yang berkualitas Pasalnya, kenikmatan secangkir kopi tidak dapat dirasa dengan maksimal Jika menggunakan pupuk kopi yang sudah digiling dan disimpan dalam waktu lama Kopi yang berkualitas harus disajikan dari buku kopi yang fresh baru saja digiling Mesin ini tersedia dalam bentuk manual yang diputar menggunakan tangan untuk menggiling Atau mesin otomatis yang mengandalkan listrik untuk menggilingnya Sebagai model bisnis, sebaiknya gunakan mesin yang otomatis agar bisa lebih cepat saat melayani pembeli Harga mesin yang otomatis mulai dari 1 juta rupiah hingga 3 juta rupiah Espresso Mesin Mesin yang satu ini berfungsi untuk membuat kopi espresso Sebagai bahan untuk membuat jenis kopi seperti cappuccino dan juga latte Jika Anda tidak ingin menjual jenis minuman seperti ini Mesin espresso tidak perlu dipersiapkan Mesin ini memiliki banyak macam dengan rentang harga mulai dari 2 jutaan hingga puluhan juta rupiah untuk kelas profesional Untuk menggunakannya pun perlu memiliki keterampilan tersendiri Karena memiliki proses yang cukup rumit Ekspresso dibuat dengan cara ekstraksi buku kopi dengan penyumburan air panas bertekanan tinggi Oleh kata itu, sebaiknya kita memiliki tenaga profesional atau barista untuk mengoperasikan mesin ini Hario V60 Ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk melakukan penyeduan kopi dengan metode pure over atau kopi drip Alat ini merupakan salah satu alat untuk melakukan penyeduan kopi dengan metode ini Sebetulnya masih ada alat lain seperti kemax, kalitaweb, dan lain sebagainya Namun alat ini masih menjadi favorit digunakan di berbagai kafe kopi ternama Bentuk alat ini menyerupai cangkir model kerucut yang dibawahnya dilengkapi dengan lubang untuk keluar air kopi Bahan yang biasa digunakan biasanya berupa kaca, metal, ataupun plastik Untuk menggunakannya, membutuhkan sebuah kertas filter yang dijual secara terpisah dengan alat sedunya Harga alat ini mulai dari 100.000 rupiah hingga 500.000 rupiah Sedangkan filternya berkisar 50.000 rupiah hingga 200.000 rupiah per pack Dengan isi 50 hingga 100 sembar filter AeroPress Peralatan kopi selanjutnya yang dibutuhkan untuk kopi shop adalah AeroPress Kerja dari alat ini mampu mengekstraksi kopi dengan mengandalkan tekanan udara Keuntungannya dapat menghasilkan kopi dengan minim rasa asam Kopi yang diseduh dengan metode ini juga rasanya sangat digemari para pecinta kopi Sehingga sangat layak untuk menjadi salah satu menu di kopi shop Anda Harga alat ini sendiri cukup terjangkau Satu paket lengkap beserta filter penyaringnya dapat ditebus dengan harga 600.000 rupiah French press Hampir serupa dengan AeroPress Namun alat ini dapat Anda tebus dengan lebih murah yakni sekitar 100 hingga 200.000 rupiah Cara kerjanya hampir sama yakni untuk menghidup kopi dengan metode press Sehingga Anda boleh memilih menyediakan keduanya French press atau AeroPress Ataupun menyediakan salah satunya saja Kelebihan French press terdapat pada cara pembuatannya Yang lebih praktis karena tidak membutuhkan filter tambahan untuk menyaring kopi Supaya tidak ketinggalan tentang ini di bisnis selanjutnya Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya Terima kasih telah menonton!